Halo sahabat semuanya dimanapun kalian berada, semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini IQ Story akan membahas tentang salah seorang tokoh pejuang penting yang berasal dari suku primitif di negara Taiwan bernama Monarudo. Saat dia melakukan aksi-aksi heroik untuk mengusir kolonialisme di wilayahnya. Lahir di daerah pegunungan terpencil di Taiwan, sosok Monarudo menjadi legenda setelah peristiwa perlawanan Wusei yang sangat mendunia. Dan tanpa berlama-lama, mari kita simak biografi dari seorang yang bernama Monarudo dari suku Sidik Bale. Suku Sidik merupakan suku asli dari Taiwan, yang belakangan ini pada tahun 2008, suku primitif itu baru diakui oleh pemerintah setempat. Sebagian besar suku Sidik bertempat tinggal di wilayah Nantau serta kebupaten Hualin, dan mereka sendiri menggunakan bahasa dengan bahasa suku Sidik. Suku ini memiliki sedikit kesamaan dengan suku yang berasal dari Indonesia, yaitu suku Nias, yang mana mereka memiliki kebudayaan menenun serta menato wajahnya. Mengutip informasi dari Global Voice, istilah Sidik mengacu pada seseorang dan bahasa suku ini. Karena bahasa Sidik adalah bagian dari rumpun bahasa Austronesia, dan terdiri dari tiga dialek utama, yaitu Truku, Toda, dan Tegdaya. Maka tak heran apabila bahasa Austronesia memiliki kemiripan dengan suku-suku yang berada di Kepulauan Selatan termasuk Indonesia. Karena rumpun bahasa Austronesia meliputi Pulau Formosa Filipina, Kepulauan Nusantara Mikronesia, Melanesia, Polinesia, serta Pulau Madagaskar. Suku Sidik merupakan suku yang suka berpindah-pindah atau nomaden. Menurut legenda salah seorang keturunan suku Sidik, orang-orang Sidik berasal dari Pusukuni di Pegunungan Tengah. Kemudian mereka bermigrasi ke Terukutuan di Desa Hezuo, Kabupaten Nantau. Selang beberapa waktu, suku Sidik terus terusir dari tanahnya karena pertumbuhan dan kepadatan penduduk. Setelah migrasi ini, berbagai kelompok Sidik mengadopsi nama yang berbeda dan mulai terpecah. Setelah itu, kelompok mereka menyebar ke berbagai wilayah yang sebagian bermigrasi ke Deluan di wilayah Husei. Atau dewasa ini dikenal dengan daerah pegunungan di seberang kota Chunyang dan menyebut diri mereka sebagai kelompok suku Sidik Tegdaya. Rombongan lainnya bermigrasi ke daerah Dadebuge, Kebayan atau Gubayang, serta Browan atau Bulowan, melintasi Gunung Kilai dan menyebut diri mereka sebagai kelompok suku Sidik Tegdaya. Lalu yang terakhir, rombongan yang melewati puncak utara gunung Hehuan, Ke Shangmeyuan atau Desazu, menyebut diri mereka sebagai kelompok suku Sidik Toda. Untuk bisa menato di wajah mereka, kaum pria diwajibkan untuk memenggal kepala musuh ketika berburu di hutan sebagai tanda bahwa mereka sudah menunjukkan kedewasaan, meskipun sekarang tradisi mereka sudah punah akibat perubahan globalisasi. Sedangkan untuk wanitanya, mereka harus mendapatkan pengakuan dari para tetua suku dalam hal menenun dan bertani untuk bisa menato wajah mereka. Semua hal ini dilakukan karena orang Sidik percaya bahwa ketika orang meninggal dunia, roh yang telah tiada akan bergabung dengan roh leluhur mereka. Dan di alam sana, para arwah leluhur akan bisa menilai serta membedakan seseorang keturunan Sidik berdasarkan tata wajah. Karena itu, tata wajah memiliki makna penting serta religius. Dan kisah yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah saat wilayah Taiwan termasuk suku primumi yang bermukim di wilayah terpencil diinvasi oleh pihak kekaisaran Jepang. Yang pada saat itu pihak Jepang sedang gencar mencari wilayah baru guna mengeksploitasi sumber daya alam untuk kebutuhan industri mereka. Suatu ketika pada tahun 1895, kekaisaran Jepang terpaksa melakukan kolonialisme di Tiongkok untuk meredam pengaruh dari dinasti Joseon Korea selama hampir 6 bulan lamanya. Karena dinasti Qing yang telah berkuasa selama ratusan tahun terpaksa harus mengajukan perdamaian kepada kekaisaran Jepang. Dikarenakan dinasti Qing telah kalah dalam melakukan modernisasi kemiliterannya. Yang kala itu kekaisaran Jepang telah banyak melakukan perombakan. Hingga dinasti Qing dengan terpaksa menyerahkan Tiongkok kepada kekaisaran Jepang dalam bentuk perjanjian Shimonoseki pada tanggal 17 April 1895. Isi perjanjian Shimonoseki harus dibayar mahal oleh pihak Tiongkok termasuk Taiwan. Setelah dinasti Joseon Korea yang setiap tahun membayar upeti kepada mereka harus dihentikan oleh pihak Jepang. Terlebih pamor dinasti Qing di Tiongkok perlahan juga harus hilang yang menyebabkan munculnya pemberontakan. Beberapa tahun berlalu setelah Jepang resmi menguasai Taiwan, budaya dan adat dari suku sedik berangsur-angsur terhapuskan setelah para tentara kekaisaran Jepang yang terpaksa harus mengubah pola kehidupan mereka. Para laki-laki dari suku sedik dipaksa bekerja sebagai pekerja kasar oleh tentara-tentara Jepang dengan bayaran yang sangat sedikit. Sementara kaum wanitanya dipekerjakan sebagai pelayan di rumah-rumah bangsawan Jepang hingga para wanita sedik harus meninggalkan tradisi budaya menenunnya. Tak hanya itu, anak-anak dari suku sedik diwajibkan untuk bersekolah dan dipaksa mengikuti budaya Jepang. Sehingga anak-anak suku sedik lambat laun merubah pola kehidupannya seperti orang-orang Jepang. Terlebih, suku sedik ini sudah tak diperbolehkan menato wajah mereka yang menjadi adat budaya sakral dari dahulu. Singkat cerita, orang-orang suku sedik yang berada di sekitar desa Mahewu telah dianggap oleh otoritas Jepang sebagai salah satu contoh daerah paling sukses. Hal itu tak lepas dari upaya pendekatan dengan seorang kepala suku yang bernama Monarudo, yang menjadi salah satu dari 43 pemimpin pribumi yang terpilih untuk mengikuti kunjungan atau tur ke negara Jepang pada tahun 1911. Namun sikap kebencian suku sedik masih tetap ada karena polisi-polisi Jepang tidak menaruh rasa hormat kepada adat istiadat suku pribumi. Bahkan mereka melakukan tindakan semena-mena yang mengimplementasikan bahwa suku sedik adalah suku yang hina. Hingga peristiwa berdarah akhirnya pecah saat suku sedik memutuskan untuk melakukan pemberontakan dan perlawanan dengan cara menyerang para polisi Jepang. Kejadian itu bermula saat kepala suku Monarudo hendak mengadakan pesta pernikahan tradisional untuk putranya yang bernama Dahomonah di mana saat itu hewan disembelih dan anggur disiapkan untuk diminum. Namun seorang petugas polisi Jepang yang bernama Katsuhiko Yoshimura yang sedang berpatroli di daerah tersebut ditawari secangkir anggur oleh Dahomonah sebagai isyarat simbolis. Tapi petugas polisi tersebut menolak dengan alasan tangan Dahomonah sangat kotor dan tak layak untuk berhadapan dengannya. saat itu Dahomonah berusaha untuk sabar dan menahan polisi itu agar dia ikut berpartisipasi dalam acara tradisi mereka tapi polisi itu malah memukul Dahomonah dengan tongkatnya yang menyebabkan perkelahian pun terjadi hingga petugas itu mengalami luka yang cukup serius. atas kejadian itu kepala suku Monarudo berusaha untuk meminta maaf dengan menghadiahkan sebotol anggur kepada salah seorang kepala kepolisian Jepang walaupun permohonan maaf itu ditolaknya dan dari sanalah kebencian yang membara di antara suku Sedik dengan pihak Jepang baru saja dimulai. Pada tanggal 27 Oktober 1930 ratusan orang Jepang berkumpul untuk pertandingan atletik dalam acara di sekolah dasar. Sesaat sebelum pajar Monarudo memimpin lebih dari 300 prajurit suku Sedik dalam penggerbekan pos polisi strategis untuk merebut senjata dan amunisi. Mereka kemudian pindah ke sekolah dasar tempat acara besar itu sedang berlangsung kemudian semua suku Sedik memusatkan serangan mereka pada orang Jepang yang hadir dalam acara itu tanpa kecuali. Sebanyak 134 orang Jepang termasuk wanita dan anak-anak tewas dalam serangan itu. Tak lupa juga sebagian orang suku Sedik yang telah membaur dengan budaya Jepang tak luput dari sasaran serangan mereka dan dari kejadian itu sebagian besar korban tewas dengan cara dipenggal. Dari serangan itu pemerintahan Jepang langsung mengusut dengan tegas peristiwa tersebut. Media tiba-tiba dibungkam secara paksa karena setelah itu gubernur Jepang di wilayah itu yang bernama General Ishizuka Eizo memerintahkan serangan balasan dengan mengerahkan 2.000 tentara untuk dikirim ke kota Wusha. Kondisi itu memaksa suku Sedik mundur ke wilayah pegunungan dan melakukan serangan gerilia pada malam hari. Akibatnya Divisi Udara Tentara Jepang di Taiwan memerintahkan serangan pengeboman di atas wilayah hutan rimba untuk menghabisi para pemberontak dengan menjatuhkan bom jenis gas mustar yang sebetulnya melanggar protokol perjanjian jenewa. Akhirnya pemberontakan dengan cepat dipadamkan pada minggu ketiga di bulan Desember 1940 karena satu bulan sebelumnya dari peristiwa itu Mona Rudow akhirnya melakukan bunuh diri pada tanggal 28 November walaupun pemberontakan terus berlanjut di bawah pimpinan suku lainnya. Dan pada akhirnya dari 1.200 orang suku Sedik yang terlibat langsung dalam pemberontakan sebanyak 644 orang tewas sementara 290 orang diantaranya melakukan bunuh diri untuk menghindari aib serta kekalahan mereka. Tiga tahun kemudian jenazah Mona Rudow akhirnya ditemukan di wilayah hutan terpencil tepatnya pada tahun 1933. Setelah itu jenazahnya dibawa ke Departemen Arkeologi Universitas Kekisaran Taihoku atau sekarang disebut Universitas Nasional Taiwan. di mana jasad tulang-tulang Mona Rudow dipamerkan sebagai peringatan bagi pemberontak di masa depan. Setelah pemerintahan beralih pada masa Kuomintang tulang-tulang itu ditempatkan di sebuah gudang sampai tahun 1974 hingga akhirnya jasad tulang-tulang berulang itu dimakamkan kembali di dekat wilayah Kawanaka Jima Jepang. Walaupun demikian orang-orang Taiwan memandangnya sebagai pahlawan karena telah berhasil melakukan perlawanan serta pemberontakan kepada pihak penjajah dan atas jasanya sosok wajah Mona Rudow sekarang menjadi salah satu tokoh di koin dolar Taiwan. Pada tahun 2005 Kuomintang memajang foto Mona Rudow di kantor pusatnya dengan skala yang besar untuk memperingati 60 tahun hari retrosesi Taiwan. Itulah sepenggal kisah dari seorang kepala suku Mona Rudow dari suku Sedik Bale yang gagah berani melakukan perlawanan terhadap penjajahan Jepang hingga dia menjadi pahlawan nasional di negaranya meskipun dia dicap sebagai pemberontak. Dan sampai disini dulu kisah informatif yang kami sajikan kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.